Hai kali ini saya mengatasi Yamaha vis-air ini katanya jalan kalau jalan panas sering mati jadi motor ini kita lihat asapnya hampir tidak ada di sini kita lihat cek pompa oli dulu ya kasih di sini kita bisa lihat keadaan selang oli samping yang kecil ini kita cabut ini olinya tidak keluar coba kita cabut selang oli yang besar ini ya di sini kita lihat ada sedikit air tadi dengan kotoran oli yang ditabungan oli itu sudah banyak kotoran ya ini sudah kental jadi kotoran oli itu sangat banyak ya jadi cara yang pertama untuk mengetahui pompa oli itu jalan atau tidak kita cabut selang ini kalau olinya tidak turun berarti oli itu tersumbat pada tabung oli samping yang di bagian belakang ini kita bongkar kita bersihkan dulu biasanya kalau sudah lama itu banyak kotoran atau seperti tai oli kalau lama-lama itu bentuknya kental seperti agar-agar nanti kita bongkar bersihkan dulu ya jadi tahap yang pertama kita kuras kasih keluar oli samping ini dulu setelah itu baru kita cek pada pompa olinya selang ini cabut ya jadi selang yang besar ini juga kita cabut supaya kita bisa tiup dengan kompresor kotoran yang didalam bisa keluar semua dan kita cabut selang oli yang besar ini kita lihat disini oli memang mengalir itu tidak lancar dan ada sedikit campur air dan kotoran jadi nanti kita bersihkan pompa ini menggunakan kompresor kita buka bot 8 pembuangan yang di samping ini ya bot 8 dengan kepalanya matowen kita bongkar ya jadi kita bongkar bot 8 ini nanti kita menggunakan kompresor tip dari bagian bot 8 ini supaya oli samping sisa-sisa kotoran di dalam pompa oli itu bisa keluar ke atas jadi kita cek tabung oli samping ini kita isi bensin kita kuras kasih bersih kotoran-kotoran yang ada di dalam taruh bensin taruh dipasih di itu taruh dipasih di itu taruh dipasih di itu taruh dipasih di itu taruh dipasih di putih pasal-sat ini ada kain miris di kotor parah dalam cuci lagi dan lalu kotor gue ini pasir semuanya goyang 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 pilih atam aja mundur ah tutup aja mundur oke ya setelah tabung olinya sudah bersih kita lanjut pada bagian pompa oli nanti kita gunakan kompresor tipnya melalui buat yang tadi ya jadi buat pembuangannya model seperti ini coba jika kita bersihkan di rumah misalnya tidak mempunyai kompresor kita bisa menggunakan selang bensin tiup dari lubang pembungan oli yang tadi selang yang besar ini juga kita somprot ya selang besar ini sudah bersih tadi tabung oli juga sudah bersih nanti kita isi oli kita cek lagi atau kita tiup-tiup lagi satu kali dari pompa oli ini supaya lebih bersih jadi ini kotoran yang keluar dari pompa oli tadi yang kita semprot jadi ini kotoran yang keluar dari pompa oli tadi yang kita semprot ini yang menyebabkan pompa oli itu tidak lancar sehingga motor ini panas sering mati ini kita isi oli samping dulu nanti baru kita cek lagi pompa oli satu kali lagi kita tip lagi satu kali supaya sisa-sisa kotoran yang di dalam bisa keluar semua ya kita tunggu sedikit olinya sampai turun ya ini turun sudah lancar kita pasangkan balik selang nanti kita lihat olinya sampai kita tunggu keluar di baut yang tadi kita buka itu kalau olinya sudah keluar nanti kita tiup sekali lagi ya ini olinya sudah turun ya olinya sudah keluar nanti kita cabut selang yang besar ini kita tiup lagi satu kali oke buka angin lagi dulu angin habis kan tutup sepuknya kamera sudah bersih kita pasang kembali selang oli samping kita tunggu beberapa detik supaya oli samping itu harus keluar lewat buat pembuangan itu itu sudah keluar baru kita kancing kembali baut yang tadi ya ini olinya sudah keluar jadi kita kancing kembali baut yang tadi kita lihat olinya sudah keluar kita lihat olinya sudah keluar kita lihat pada selang ini olinya sudah mulai jalan normal kembali kita lihat kita lihat sekian dulu videonya semoga bisa bermanfaat terima kasih kita lihat kita lihat selamat menikmati